Kimi ga inai to Hontoni Tai kutsu da ne samishito Oke cuy assalamualaikum Balik lagi di channel youtube nya Bang Ejotso ya Jadi di video kali ini Gue mau sedikit pembahasan ringan aja Kita bakalan sharing Mengenai salah satu Ya pada Barangan ini tuh sering banget Diracik, dimodif Untuk menambah performa motor kalian Nah disini Gue bakal ngasih tau ke kalian Memberikan info ke kalian Mengenai produk yang gue udah pasang Mungkin Ini produk gue pasang tanpa disadari Udah menyentuh hampir Usianya setahunan Dan ini bagaimana kondisinya Mari kita lihat Nah ini dia produknya ya Mungkin kalian juga udah pada tau ya Kalian juga udah pada tau Melihat di bagian judul dan thumbnail Jadi gue bakal bahas mengenai Ini dia Jadi ini Ini dua produk Ini sih yang standar Dan ini yang racing ya Nah yang racing ini Gue udah pake Kurang lebih hampir setahun Di scoopy gue Dan scoopy gue ini Awalnya itu gue pake Di pas spek Masih standar Dan sampe sekarang Yang spek udah naik juga Dan ini Bisa kalian lihat nih Bentukannya Ini gue pake yang 10 gram Ini punya bintang racing team Yang warna hitam ini Ini bentuk Ini udah hampir setahun Dan kondisinya menurut gue Masih Apa ya Masih Bagus ya Fokus 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 Sampai parah banget Peangnya gitu Apa ya bahasa Indonesia Peangnya Pokoknya itu Jadi Kondisinya ini Masih menurut gue Masih bagus-bagus ya sih Nah kondisinya seperti ini Ini Dan by the way juga Gue baca-baca juga Sebelum gue waktu itu Beri Produk ini juga Dia diklaim Dan udah melewati Beberapa Uji coba Dan tes Dan Menurut produknya ini Juga sendiri Dia diklaim Empat kali lebih kuat Dibandingkan dengan Produk yang sudah ada Dan Menurut gue sih Ya betul Ini Produknya menurut gue Ini Termasuk awet sih ya Ini ada tiga nih Ada tiga tuh Bentukannya masih Ya Masih Segini Masih Ibrat kata Masih bagus lah Nah ini kita bandingin Ini sama yang standarnya nih Bentukannya masih Ya Masih oke-oke aja gitu Jadi Ini juga Apa ya Menurut gue Harganya juga Relatif Murah Dibandingkan dengan Produk yang lain Ya jadi misalnya Kalian ingin membelinya Nanti gue bakal cantumkan Link pembeliannya Di deskripsi video Supaya kalian lebih mudah Membelinya Nah ini Dan gue udah pasang Di Scoopy gue Pemakaian harian Harian kejala ya Tapi harian gak capek-capek amat gitu ya Dan bentukannya ya Masih It's okay It's okay aja cuy Jadi menurut gue Misalkan kalian ingin Membeli Apa Alatnya Bisa menjadi rekomendasi Buat kalian nih Salah satu produk Yang menurut gue ini awet Kenapa gue bilang awet Karena pengalaman Udah Gue ngalamin juga gitu cuy Dan by the way juga Setiap Kenapa gue bisa awet Kemungkinan Kali ya Kemungkinan Ini gue Kadang-kadang suka Sepi CPT Dibesihin CPT nya itu Dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Jadi Apa ya Jadi Si kondisi Di bagian CPT itu Dia Masih tetap besi cuy Nah Ini nih Ini 10 gram 10 gram Gue waktu itu pakai Puah 10 gram Di spek Mesin gue Dan masih enak-enak aja sih ya Ini Ini Jadi Ini dia Motor gue nih Gue udah pakai Hampir setahun Setahun lebih Malah ya Bisa jadi Gue pakai disini Masih awet-awet aja Jadi Misalkan kalian Ada yang mau ditanyakan Tentang Produk ini Mungkin Gue bakal jawab Sepengalaman gue aja Nanti bisa tanyakan Di kolom komentar Kita sharing Mengenai produk ini ya Jadi By the way Ini produk Kalau kalian ingin Membelinya Bisa langsung Check out aja Di deskripsi video ya Oke Dan by the way Ini gue bakal Next Mungkin gue bakal bahas Spek mesin gue Saat ini Dan untuk bagian pengapian Segala macem Gue bakal Bahas di next content Karena Kemarin juga Kita udah sempet Review Ini scoopinya Ya Udah Gue sempet review Scoopinya Penampilannya Kayak gimana Apa yang gue Rubah Segala macemnya Dan ini dia Kemarin nih Gue iseng aja Gitu ya Gue ganti Rasikan gue Tahu-taunya ya Masih Kondisinya masih Bagus gitu ya Mungkin ini Gue bakal simpen aja Siapa tau Nanti mau dipakai Atau gimana Ini peangnya juga Ya apa ya Namanya Inkarannya itu Peangnya Nggak tau Apa ya Ya masih bagus gitu ya Jadi Recommend lah Menurut gue Ya mungkin Video ini Kita hanya sharing aja Mengenai pengalaman gue Menggunakan Orang BFT Bintang Casing Team Jadi Apa yang Diklaim menurut Produknya ini Menurut gue Betul Dia 4 kali lebih kuat Dibandingkan dengan Produk yang lain Karena gue juga Pernah Menggunakan produk Yang lain Akan Tapi Tidak Sewet Ini Mungkin Kalian juga Apakah ada yang pernah Pakai produk ini Bisa kalian komen Di kolom komentar Bagaimana pengalaman Kalian Mungkin Segitu aja Video kali ini Jadi Ini pembahasan Yang sangat ringan aja Hanya sharing Sharing biasa aja Thanks for watching video And see you next video Gue Reja Cabut Peace And bye